just broke into small pieces and become microplastic flower also tadi berbahannya stereofon seperti itu ya sebenarnya jadi dia tidak terurai sebetulnya oleh bumi kita hanya pecah menjadi partikel-partikel kecil dan akhirnya menjadi microplastik yang abadi di laut sana oke laut jadi partikel kecil juga jadi sebetulnya ini yang berbahaya bagi laut kita dan bagi hewan-hewan laut hari ini babak plastik batam bersama kementerian KKP dalam acara bulan bersih bulan cinta laut iya jadi bersih-bersih laut demi kesejahteraan umat manusia dan kesehatan hewan-hewan laut semoga semoga ini berkesinambungan ya kesinambungan dan kesadaran masyarakat semakin membaik amin lanjut bu tuh dari teman-teman dari dinas kelautan pada bersih-bersih terutama sampah-sampah plastik yang sekali pakai langsung seperti sampah kecil ini ini sampah-sampah ini yang perlu dibuang karena sekali ini masuk laut dia kemakan sama binatang ini bahayanya dan satu lagi sebetulnya komponen yang sangat berbahaya bagi laut adalah untung rokok selain sampah plastik untung rokok adalah salah satu komponen yang sangat berbahaya bagi laut karena di rokok ini mengandung ratusan racun yang kita buang ke laut jadi tanpa kita sadari sesungguhnya kita juga meracuni laut jadi yang paling basic buang sampah ke tempatnya dan ingat laut bukan tempat sampah betul begitu banyak sampah macam-macam dibuang ke laut itu ternyata teman-teman ternyata banyak ilmu yang kita dapat disini bahwa memang bener sehat patah laut itu bukan tempat sampah jadi apapun sampah kita itu tanggung jawab kita sendiri kita buang ke tempat yang sudah ditentukan atau sudah disediakan oke terima kasih nanti kita lanjut ke tempat selanjutnya Bapak Ibu pertama-tama kita panjangkan bisnis bergadet Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari kita diresak silaturahmi untuk bersama bergerak untuk bersih pantai melancara bulan cinta laut gerakan bersih bersih pantai dan laut di Nongsa Batang nanti kita bisa lanjutkan hal ini walaupun tidak ada kami tidak ada Pak Menteri Bapak Ibu seperti di dasar keantin dan perikanan Menterian Republik Indonesia Bapak Ibu untuk berkahnya acara kita pada hari ini mari kita berdoa dan dipimpin oleh Bapak Tamsa disilakan kedatangan dari Bapak Menteri Bapak Ibu untuk 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 masalahkan bulan cinta laut gerakan bersih pantai dan laut laut saat Indonesia sejahtera baik sama-sama kita laut bersih laut bersih siapa yang punya laut bersih siapa yang punya laut bersih siapa yang punya kita semua laut bersih siapa yang punya laut bersih siapa yang punya laut bersih siapa yang punya selamat menikmati 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 selamat menikmati